Wah serunya, meski perahu karet yang digunakan untuk menyusuri sungai terbalik, namun mbaknya malah tertawa lepas. Namanya juga rum jeram, insiden-insiden kecil seperti ini malah jadi bumbu yang mengasihkan untuk memicu adrenalin. Usai mengembalikan perahu, mbaknya pun kembali melanjutkan petualangannya menyusur sungai di lokasi wisata Curug dan Mata Air Cibitung yang ada di desa Cibesi, Ciater, Subang, Jawa Barat. Soal keamanan tak perlu khawatir, bahkan bagi pemula maupun anak-anak. Ini karena pihak pengelola menyiapkan pemandu yang disiagakan di sejumlah titik dan peserta wajib menggunakan jaket serta helm pelindung. Selain arum jeram, disini juga tersedia camping ground, pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda, serta suara gemercik air yang diyakini bisa menenangkan hati, membuat tempat ini layak menjadi pilihan untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Seru, lintasannya cocok banget buat pemula, buat anak-anak juga cocok. Tadi kan cepat terbalik juga ya? Iya. Untuk bisa camping disini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp35.000 per orangnya dan Rp85.000 untuk bermain arung jeram. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, INews Melaporkan. Halo, halo Pemirsa. Apa kabarnya Anda di libur panjang kali ini? Ketemu lagi dengan saya, Prams Jaya Pemirsa di Buletin Aisyah. Selain informasi tadi, kami juga masih banyak informasi mengenai kliennya untuk Anda. Dan itulah Buletin Aisyah selengkapnya. Sementara itu, Pemirsa Long Weekend kenaikan Yesus Kristus di situasi di sejumlah stasiun di tanah air ini terpantau ramai. Seperti stasiun Pasar Seneng Jakarta, stasiun Kereta Cepat Bandung, dan stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus, stasiun Pasar Seneng dipadati penumpang, mulai dari ruang tunggu hingga area parkir. Bahkan calon penumpang ada yang duduk lesehan dengan barang bawaannya di sekitar area keberangkatan. Hingga kemarin tercatat 17.000 orang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Seneng. Di stasiun Kereta Cepat Bandung, ribuan penumpang memanfaatkan bus untuk menghabiskan libur panjang. Teriat penumpang harus antri berdesakan saat menuju keluar untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder. Penumpang yang tiba di stasiun Kereta Cepat pada larang Kabupaten Bandung Barat, jumlahnya naik dua kali lipat. Stasiun Lempuyangan Yogyakarta juga dipadati oleh ribuan penumpang yang ingin menikmati libur panjang dengan berwisata ke kota Yogyakarta. Di masa libur panjang, KAIDOP 6 Yogyakarta mengoperasikan 28 kereta api jarak jauh yang terdiri dari 22 kereta reguler dan 6 kereta tambahan dengan total 75.790 kapasitas tempat duduk. Rata-rata penumpang yang turun di sini merupakan penumpang dari Bandung dan Jakarta. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang sejumlah tempat wisata di Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Kebun Binatang Gembira Loka. Dan untuk mengetahui keseruan berlibur di sana, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia. Halo Anissa, seperti apakah dan ada apa saja di Kebun Binatang Gembira Loka pada pagi hari ini? Wah! Iya, Prab dan juga Pak Wirsa, saat ini saya berada di Kebun Binatang Gembira Loka begitu ya. Sejak pagi tadi sudah mulai dipadati di masyarakat tidak hanya datang dari Yogyakarta, melainkan dari Jawa Tengah, kemudian ada dari Jabodetabek. Mereka ingin menghabiskan libur panjangnya untuk menikmati berjalan-jalan begitu ya, melihat satwa yang ada di Gembira Loka ini lebih dari 1.200 koleksi satwa. Nah, saya akan ajak Anda nih, ini merupakan salah satu wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung, yakni di tempat saya melaporkan saat ini, bersama saya nih ada seorang pengunjung, saya berkenalan dulu nih, namanya Mbak siapa? Lilis Fitriani. Mbak Lilis Fitriani dari mana asalnya? Dari Majenang, Cilacap. Wih, dari Cilacap. Kenapa sih memilih Gembira Loka untuk berlibur kali ini? Karena belum pernah ke sini dan di sini tuh banyak koleksinya, jadi tertarik aja ke sini. Tadi Mbak udah berkeliling kemana aja dan yang paling menarik nih ketemu hewan apa nih? Saya udah banyak keliling, terus yang menarik itu gajah. Oke, tadi sempurna foto-foto juga ya? Iya. Sama siapa nih Mbak, liburan kali ini? Sama keluarga. Terima kasih Mbak Lilis atas waktunya, selamat menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Prom dan juga Pemirsa, tadi Mbak Lilis bersama keluarga menghabiskan libur panjang ini, datang ke Gembira Loka menjadi salah satu tempat favorit begitu ya, untuk mengajak keluarga, mengajak anak-anak, bisa belajar edukasi mengenai satwa. Selain itu juga di sini bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada di sini. Saya juga mau mencoba berinteraksi dengan burung yang ada di sini. Saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, terima kasih laporannya. Ansar Sial langsung dari Kebunyataan Gembira Loka di Yogyakarta. Terima kasih dan selamat berlibur kembali. Ya, Pemirsa, tahun ini Pemprov DKI berencana membangun 29 ruang terbuka hijau, memiliki banyak fungsi. Ruang terbuka hijau juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan bermain dengan anak. Dan kita ikuti penulis lambar bara berikut ini. Hai, hai, hai. Baru-baru lagi ada di ruang terbuka hijau Taman Bulus Bali. Ini tuh di daerah Jaksel gitu. Oh my God, di Jaksel emang keren-keren sih. Ada ruang terbuka hijau kayak minimal si industrial gitu. Anak-anak tuh kayaknya seneng deh harusnya main di sini. Baru-baru mau lihat. Yuk, teman cara kali ya. Wow, lagi pada yang ngapain nih. Hai, hai. Hai. Hei, kamu namanya siapa? Nama aku Finan. Finan. Gimana tuh kesan-pesan yang main di sini? Seru banget sih main di sini kan alamnya terbuka gitu. Jadi bisa menghirup udara seger gitu. Menghirup udara seger, inget tuh ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kamu ngapain di sini rame-rame sama teman-teman? Lagi kerja kelompok bikin video tugas Bahasa Indonesia. Oh gitu, kasih pesen dong buat teman-teman seumur kalian atau kan yang kecil-kecil gitu. Kalau main di sini tuh manfaatnya apa aja sih? Mendingan tuh orang tua jaman sekarang tuh nyuruh anaknya tuh untuk main di luar lapangan atau kayak di taman terbuka kayak gini. Karena lebih bermanfaat juga menghirup udara seger gitu kan daripada main hape terus di taman. Hih, pinter banget ya Kinan ya. Thank you ya Kinan. Dadah. Dadah. Iya, yeay Aji. Kita sambut Aji dulu, Missy Karina. Missy, Missy. Capek juga ya. Bener-bener capek juga ya. Ngikutin anak kecil main-main. Aji happy gak main? Happy. Happy. Lucu banget sih Aji. Mau main apa lagi ya di sini? Prosotan. Mau main prosotan lagi? Oh my God. Barbara belah ya. Ada pak siapa nih namanya? Eric Ariansyah. Pak Eric. Pak Eric ini sering nemenin anak yang main di sini. Sering banget. Terus gimana pak kesan-pesannya nih main di sini? Emang ngebantu juga sih. Jadi anak-anak tuh gak main di jalanan. Iya ya. Daripada lari-larian terus nanti aduh amit-amit kecelakaan. Makasih apa Eric-nya? Mari sama-sama. Dadah. Oh my God capek banget Barbara olahraga. Tapi seneng banget ada ruang terbuka hijau loh. Katanya sih tahun ini RTH bakal dibangun lagi ada 29 nanti. Semoga segera terwujud ya. Yang dewasa bisa olahraga. Yang punya anak bisa nemenin anaknya main. Wuh. Multifungsi. Dadah. 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 Terima kasih.